Hai Shay, kembali lagi bersama Mimin yang kali ini akan menceritakan Arya Saloka kayaknya lagi bucin nih Shay, masa kompak pamer warna ungu sama Amanda? Gosip hubungan asmara antara Arya Saloka dengan Amanda Manopo emang tidak ada habis untuk dibahas ya Shay. Apalagi setelah Arya Saloka diundang ke kanal Youtube Kiki Saputri, di sana pemeran Aldebaran itu tampak senang ketika ditanya terkait Amanda. Bagi yang belum tahu, Arya Saloka mengatakan kepada Kiki Saputri bahwa ia sebenarnya sudah menikah dengan Amanda Manopo. Namun, maksud dari Arya Saloka itu adalah ia sudah menikah dengan Amanda Manopo di sinetron Ikatan Cinta. Kala ia memerankan Aldebaran dan Manda berperan sebagai Andin, di sinetron itu keduanya memang diceritakan sudah menikah. Namun, imbas dari jawaban Arya Saloka itu tampaknya malah membuat isu hubungan mereka berdua tambah panas. Seperti baru-baru ini di mana Arya Saloka terlihat dengan penampilan serba ungu mulai dari pakaian yang dikenakan hingga koper yang dibawanya. Terus kenapa Min, kok pakaian serba ungu Arya Saloka membuat heboh isu hubungannya dengan Amanda? Karena nih, ungu diketahui merupakan warna favorit dari Amanda Manopo. Bahkan pemeran Andin itu dalam unggahan story terbarunya juga sempat memperlihatkan barang-barang miliknya yang berwarna ungu. Sontak saja kan para fans dan netizen yang lain menilai jika Arya Saloka sedang bucin nih dengan Amanda Manopo. Bisa juga sih kalau Arya Saloka memakai warna ungu untuk menandakan sesuatu? Apa tuh Min? Menurut masyarakat Indonesia kan warna ungu identik dengan janda atau dalam arti ini adalah pasangan sudah ditinggalkan. Namun perlu diingat ya ini hanya dugaan semata. Jadi sudah jelas dong jika pertanda ini bisa saja salah bahkan kemungkinan besar salah. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih, say? Apa benar Arya Saloka sedang bucin dengan Amanda Manopo?